Setelah itu, saya dipukul, dipanah, waktu itu bawa panah ya. Pas dipanah itu kena apanya itu mas? Kena pas sini, leher sini. Langsung saya dimasukkan karung, diikat, tangan kaki itu diikat. Lalu digerek sama perahu itu ke tengah laut. Kutar di tengah laut itu, kelihatannya saya sudah tidak sadar, lemas, mungkin sudah mati perkiraan dia waktu itu. Sekarang tim SPD CK Ngodeng berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di daerah Dayan, Kaki Gunung Rinjani. Inilah narasumber kita yang bernama Mas Joko Petir. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Gini Mas, kedatangan kita itu pengen tahu, dulu katanya Mas itu pernah meninggal, terus hidup lagi. Itu gimana ceritanya dari awal? Masalah itu begini, saya dulu sekitar umur 10 tahun senang bertualang ke hutan-hutan. Kenang mengembara. Pokoknya hidup saya dulu hampir lupa keluarga, lupa sekolah juga. Pada waktu itu. Karena dari keterbatasan orang tua, dari ketidakmampuan, akhirnya saya dididik, saya dilepas tangankan sama keluarga. Masih kecilnya. Akhirnya saya punya inisiatif. Saya mau cari orang tua. Atau mencari ilmu lah. Barangkali besok kalau saya sudah dewasa atau sudah tua, prinsip saya seperti itu. Akhirnya saya coba mengembara atau bertualang ke daerah ada namanya Desa Bayan. Desa Bayan itu sebelahnya kaki Gunung Renjani. Ada namanya Gunung Baru waktu itu. Akhirnya karena kehidupan saya seperti itu. Tidur di hutan. Tidur di masjid-masjid. Kadang makan. Kadang sehari sama sekali tidak makan. Kadang makan sehari itu sekali. Karena lepas dari keluarga dan orang tua. Akhirnya selama tiga bulan saya hidup di Desa Bayan. Waktu itu. Akhirnya saya dengar-dengar cerita dari warga Desa Bayan. Ada yang bernama Papu Dahlan namanya waktu itu. Beliunya sekarang sudah armahum. Konon ceritanya Papu Dahlan ini ya sangat ampuh. Dia punya ilmu yang namanya ilmu perot waktu itu. Artinya ilmu perot itu ilmu sabar. Akhirnya saya berminat pada waktu itu. Namanya ilmu perot itu. Seperti apa sih ilmu perot itu? Kan gitu. Akhirnya saya pergilah ke Desa Gondang namanya. Tidak jauh dari Desa Bayan. Saya jalan kaki. Jalan kakinya itu kurang lebih dari Desa Bayan ke Desa Gondang. Sekitar 25 kilo. Jalan kaki pada waktu itu. Usia kurang lebih 10 tahun. Bagai celana pendek. Tidak bagai sandal. Akhirnya saya nyampe Desa Bayan. Eh Desa Gondang. Dari Desa Bayan. Begitu. Ketemulah namanya Papu Dahlan. Dan rumahnya sederhana. Terbuat dari bedek itu. Terus pagar-pagar lah. Orangnya sangat tua. Kecil. Bongkok beliunya. Armahung itu. Akhirnya saya disana selama. 8 bulan. Di rumahnya namanya Papu Dahlan. Tidak lama kemudian. Saya banyak belajar dari beliunya. Tentang. Ilmu yang dinamakan ilmu perot. Atau ilmu sabar. Dimana kita menghadapi. Seseorang yang bersifat. Angkuh keras. Begitu. Akhirnya saya belajar selama 8 bulan. Dan anehnya Papu Dahlan itu. Saya diajarkan. Tidak makan. Selama. Kurang lebih waktu itu 40 hari lah. Cuma makan sih. Cuma makannya apa. Waktu tidur aja. Makan garam. Setiap tidur itu. Di samping saya itu. Ada garam 1 kilo. Garam yang kasar itu. Ada mungkin sekitar. 1 kresek lah waktu itu. Setelah itu kemudian. Bisa saya menguasai ilmu sabar itu. Nah setelah saya belajar ilmu sabar. Lalu. Saya disuruh. Mencari namanya. Papu Dulinep. Waktu itu. Papu Dulinep ini. Dia tinggalnya di kaki gunung baru. Sebelahnya gunung Renjani. Akhirnya saya punya anisiatif. Berangkat ke kaki gunung baru. Dengan berjalan kaki. Waktu itu. Pas waktu itu pada hari Jumat. Mulai pagi. Sampai sana itu. Dua hari lah perjalanan. Akhirnya saya ketemu. Sebuah desa. Desa kecil. Lalu saya bertanya. Di desa bayan itu. Ya termasuk. Masih lingkungan bayan. Arah gunung baru itu. Tidak lama kemudian. Saya diarahkan untuk. Jalan ke arah barat. Turun gunung. Naik gunung. Nyebrang kali. Naik kali. Dan setiap perjalanan itu. Karena niat sudah tekat. Nyebulat. Akhirnya kita ketemu. Rumah satu. Waktu itu. Rumah itu saya lihat dari jauh. Kayak gubuk. Mungkin besarnya itu sekitar. Lebarnya sekitar 2 meter. Panjangnya kalau kurang lebih waktu itu 4 meter. Panjangnya. Tapi rumahnya berbentuk itu. Apa rumahnya rumah panggung. Tidak tersentuh di tanah. Rumah. Rumahnya itu ada kakinya. Akhirnya pada hari. Ketiga waktu itu. Saya ketemu namanya. Papu Dulu Inep itu. Setelah ketemu itu. Yang pertama yang saya temui pada hari itu. Anaknya. Karena. Informasi cerita. Papu Dulu Inep ini. Umurnya sekitar. Tiga ratus tujuh puluh lima tahun. Waktu itu. Dan warga. Daerah. Desa Bayan itu. Banyak yang kenal. Waktu itu. Karena rasa penasaran juga. Itu pun. Juga ada tuntunan dari. Papu Dahlan. Waktu itu. Nah setelah saya sampai di kediaman. Namanya Papu Dulu Inep. Saya ketemu anaknya. Perempuan. Saya pikir. Perempuan itu istrinya. Waktu itu. Waktu itu saya beli salam. Assalamualaikum mbah. Gitu saya. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya melihat. Saya. Dengan matanya lebar. Berair. Terus lehernya kesedikit. Ada sisinya. Nah saya kira istrinya. Anak Papu Dulu Inep tersebut. Ternyata itu anaknya. Waktu itu. Nah setelah itu. Saya tanya. Apa disini rumahnya Papu Dulu Inep. Saya gitu kan. Waktu itu. Dia tidak menjawab apa-apa. Dia cuma hanya menjawab. Manggut gini aja. Ya sedikit. Merinding saya. Waktu itu. Karena lihat. Lehernya bersisi. Seperti ular. Gitu lah. Kecil bongkok. Nah ternyata. Itu anaknya. Katanya. Papu Dulu Inepnya ada. Saya gituin. Waktu itu ya. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Sasak. Memang saya. Bahasa Sasaknya. Papu. Arak Lid Dalem. Apetitok Balin Papu. Menok. Gitu. Jadi bahasa Indonesia. Ya apa disini rumahnya Papu Dulu. Begitu saya waktu itu. Ya dia. Jawabnya. Hanya Manggut aja. Akhirnya. Saya tunggu. Sampai. Empat jam. Waktu itu. Saya. Apa. Nengok ke dalam. Karena rumahnya kan rumah panggung. Saya belum masuk. Di depan aja. Waktu itu. Terus. Di dalam rumah itu. Kan diseket. Jadi dua. Tapi. Seketanya itu. Kelambu putih. Waktu itu. Waktu saya intep itu. Memang ada orang. Duduk. Di dalam itu. Pagi jubah putih. Tinggi besar. Setelah itu. Saya belum beri salam. Sampai tiga kali. Saya beri salam. Sampai tiga kali. Beliunya langsung bangun. Keluar dari rumah itu. Saya terkejutnya apa. Rumah sekecil itu. Dia berdiri. Keluar dari pintu itu. Jongkok gini. Saking tingginya. Tinggi besar. Persih. Malah. Putih. Persih. Saya. Batin saya. Saya pikir. Ini manusia. Apa wali Allah. Kan gitu saya. Nah. Karena itu. Saya. Tanya sama. Papu Dulinep. Waktu itu. Papu. Saya gituin. Apa ini istrinya Papu. Itu. Yang perempuan tadi. Saya tanya gitu. Saya gitu kan. Oh bukan. Itu anak saya. Perawan katanya. Belum menikah. Umurnya 75 tahun. Gitu. Waduh. Saya gituin. Umur 75 tahun. Tua anak-anaknya sama bapaknya. Nah usia bapaknya itu sekitar berapa itu mas? Usia bapaknya itu. Papu Dulinep ini. 375 tahun. Umurnya. Makanya. Di luar nalar lah. Ya bisa. Saya percaya. Nggak percaya. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena. Dari keanehannya itu. Orangnya itu beda. Tinggi. Besar. Bersih. Gitu loh. Nah waktu itu ya. Beliunya bertanya. Ngapain kesini dan dari apa? Katanya. Ya saya jawab. Saya kepingin. Kesini satu seletu rohmi. Saya gitu kan. Dengan mencari. Ilmu Allah atau ilmu sasad. Saya gitu kan. Karena dari kehidupan saya ini banyak kekurangannya. Kesini tujuan saya. Ya ingin mencari ilmu lah. Intinya seperti itu. Saya gitu kan. Tapi mengapa mas. Di usia yang masih begitu muda. Sudah ingin melajari ilmu-ilmu. Kayak gitu. Ya karena. Dari keterbatasan saya. Waktu itu. Hidupnya sangat menderita. Di keluarga saya. Berarti itu semua dilakukan dengan keinginan sendiri atau gimana? Memang dari keinginan saya sendiri. Tidak ada dorongan. Taksaan dari siapapun. Ya karena saya belajar. Seandainya saya punya ilmu. Saya pikiran saya gitu. Mungkin saya nanti bisa berguna untuk semua orang. Dalam arti ya. Entah ada orang sakit. Entah ada orang membutuhkan. Kan saya bisa membantu sedikit tidaknya. Kayak gitu loh mas. Terus pas waktu kejadian. Masnya itu meninggal. Hidup lagi itu di usia umur berapa itu? Itu dalam. Waktu saya meninggal itu singkat kata ya mas ya. Setelah saya di Papu Dulinep itu sekitar. Satu tahun setengah saya hidup sama beliunya. Akhirnya saya turun gunung. Saya ingin. Mencoba. Ilmu yang diberikan sama. Sama Papu Dulinep. Akhirnya saya turun gunung. Setelah saya turun gunung itu menemu ketemu seseorang lah. Di pinggir pantai waktu itu. Antara pantai Lombok dengan pantai Sumbawa. Waktu itu. Saya ketemu nelayan orang Sumbawa waktu itu. Sukunya suku Bugis. Sedangkan saya sendiri suku Sasak. Kan gitu. Karena saya mau apa namanya. Coba ilmu saya. Akhirnya saya teriak. Manggil nelayan tersebut. Oh ini nelayan saya gitu kan. Kalau boleh. Minta ikannya dong. Gitu saya. Kalau kamu tidak ngasih ikan. Berarti. Kamu bukanlah hamba Allah. Gitu saya. Nah. Akhirnya mungkin dia kata-kata tersinggung itu. Dia datanglah ke saya. Minggir perawunya itu. Kamu bilang apa tadi saya gitu. Dia bilang seperti itu. Ya saya kan minta ikan saya gitu kan. Tapi Sumban. Marah-marah gimana. Saya gitu kan. Nah terus dia bilang. Apa namanya. Apa kamu mau coba. Orang Bugis katanya. Gitu waktu itu. Ya bukan mau mencoba. Ya kalau memang. Tambian duluan. Ya enggak masalah. Ya dilihat aja nanti. Itu saya jawab. Akhirnya. Bukan satu perahu yang datang. Waktu itu. Akhirnya temennya nelayan ini. Datang lagi dua perahu. Akhirnya tiga perahu. Kalau enggak salah waktu itu. Sekitar tujuh orang kurang lebih. Nah karena saya juga pengen. Mencoba. Apa yang saya dapat. Dari. Papu Dulinep. Sama Papu Dahlan. Waktu itu. Akhirnya saya dikepung. Waktu itu. Dikepung. Kalau Sumban bisa membunuh saya. Saya gitu kan. Langsung saya bilang gitu. Saya orang sasak. Saya gituin. Saya. Mau minta ikan baik-baik. Malah Sumban nyaci maki saya. Saya gituin. Akhirnya terjadilah. Cekcok. Perkelayan. Waktu itu. Dikepung. Akhirnya saya. Karena dikepung itu. Karena banyak orang. Tujuh orang lah. Akhirnya saya dilempar. Pakai. Apa itu. Penahannya perahu itu kan ada itu. Dikat sama tali. Batu lah waktu zaman itu. Enggak ada jangkar. Enggak ada. Itu biasanya untuk jangkar kapal. Perahu. Di tengah laut. Nah itu dilempar ke saya. Kenalah. Bunda. Oke itu. Akhirnya. Kena bunda. Enggak apa-apa. Cuma saya berusaha. Tidak melawan. Karena. Yang diajarkan kan ilmu sabar. Waktu itu. Ilmu perot namanya. Yang saya pakai. Yang diberikan sama. Paku Dahlan. Waktu itu. Nah setelah itu. Saya dipukul. Dipanah. Aku itu bawa panah. Pas dipanah itu. Kena apanya itu mas? Kena pas sini. Leher sini. Dia tembus mas ya. Dia ngeliat tembus. Tapi. Sebetulnya enggak. Gitu lah. Dia ngeliat tembus. Akhirnya saya terkapar. Terkapar gitu. Langsung saya di. Apa namanya. Masukkan karung. Diikat. Tangan kaki itu diikat. Lalu digerek. Sama perahu itu. Ketengah laut. Putar di tengah laut itu. Kelihatannya saya sudah. Tidak sadar. Lemas. Mungkin sudah mati. Perkiraan dia. Waktu itu. Akhirnya di situ. Kebetulan ada. Warga. Tetangga. Yang tahu. Kenal dengan saya. Waktu itu. Loh. Itu kan anaknya. Tetangga kita. Katanya. Paget waktu itu. Akhirnya dia. Bersembunyi. Ngeliat pertarungan tersebut. Nah setelah itu. Setelah saya diladung namanya. Putar-putar ke laut. Akhirnya meninggir ke pantai. Karungnya dibuka. Diambilkan laparang segini. Sama. Apa namanya. Karung. Diterlendangkan. Akhirnya saya dipotong-potong. Kayak orang memotong ikan itu. Dipotong-potong. Sampai terkumpul. Daging saya semua. Dimasukkan lah. Karung. Sedangkan tetangga yang melihat. Badan saya dipotong-potong itu. Langsung melapor ke keluarga saya. Waktu itu. Nah singkat cerita ya. Setelah saya di karung. Dibawalah ke hutan. Di hutan itu. Saya dibakar. Di situ. Dibakar. Daging-dagingnya habislah. Mudah. Mati sudah. Tapi sebetulnya yang dibakar. Yang dipotong-potong itu bukan saya. Gitu lah. Tapi. Pohon pisang. Gitu lah. Dia ngeliatnya itu kayak saya. Itulah kelebihannya ilmu perot. Itulah. Mohon maaf. Gini mas. Dari cerita mas tadi. Apa masyarakat di situ. Sudah melihat mas itu. Gak ada yang berusaha untuk mengerai. Apa. Berusaha untuk membantu. Itu gak ada yang berani. Karena. Semua kan. Memegah jatuh tajam. Panah. Takut jadi korban nanti. Akhirnya dia menghindar. Gitu. Memang kalau. Waktu itu. Zaman. Zaman. Zaman dulu itu ya. Daerah. Lombok. Sasak. Itu memang rawan. Masih hukum rimba ya. Masih hukum rimba. Jadi main parang. Main tebas. Kalau orang sasa itu. Di sini itu. Terus sejatinya mas itu. Pas waktu di. Cacah. Apa. Di parang itu. Kan. Jadi kayak kedebok. Terus masnya itu. Posisinya dimana. Apa melihat. Posisi. Di. Cacah itu. Ya di dekatnya. Saya ngeliat. Tapi dia gak ngeliat saya. Gitu loh. Dia gak ngeliat saya. Cuma saya ngeliat diri saya dipotong-potong. Tapi yang dipotong sama mereka itu. Pohon pisang. Tapi yang dilihat. Orang. Suku Bugisi tadi. Jasadnya mas ya. Iya saya. Yang dilihat itu badan saya. Yang dipotong-potong. Tapi masnya itu melihat. Itu cuma pohon pisang. Nah pohon pisang. Yang dipotong-potong. Gitu. Ya akhirnya. Karena. Setelah kejadian itu. Saya diambil alih. Sama. Papu Dahlan. Untuk gak muncul lagi. Ya akhirnya. Di keluarga saya nyebar. Kalau saya itu. Sudah meninggal. Sebetulnya. Gak meninggal ya. Sebetulnya. Tidak meninggal. Rumah isu masyarakat itu. Disitu masnya meninggal. Nah itu. Sebetulnya seperti itu. Akhirnya di rumah itu. Diselamati saya. Namanya. Nelung. Tiga harinya. Setelah tiga harinya. Zikiran. Sampai sembilan hari. Adat sini tuh. Adat Lombok sini tuh. Sembilan hari. Namanya Nyiwa. Nyiwa dipotongin sapi. Ditahlilkan. Udah meninggal sudah. Warga. Warga desa saya ini. Semua. Tahu kalau masnya meninggal. Sebetulnya mas itu masih hidup ya. Cuma waktu itu. Pas kejadian itu. Badan saya kan masih. Dalam pengawasan buru. Jadi gak ditampilkan dalam fisik. Jasad ya. Jasad gitu loh. Akhirnya setelah kejadian itu. Nah saya pulang. Pulangnya itu malam hari. Pas antara Ishak sama maghrib. Di desa saya. Terus ketemu warga. Semua takut ngeliat saya. Loh takut. Takut. Saya dekati takut lari. Kira mayat hidup ya. Dikira mayat hidup. Dikira mayat hidup saya. Wah itu kan cukup petir. Yang meninggal. Ini udah meninggal kok hidup lagi. Ya saya bingung sendiri. Yang saya gak meninggal. Gitu loh. Akhirnya. Ada yang satu. Kebirit-birit. Ternyata ngecer lari. Eh mas. Saya gidoin. Ini saya. Joko Petir. Kan katanya udah meninggal. Siapa yang bilang. Enak aja gitu saya. Mas. Saya masih hidup gini. Mas. Mas pulang ke rumah itu. Gimana ekspresi orang tua? Loh waktu itu. Sampai-sampai orang tua saya. Waktu. Kedengeran saya meninggal. Mau dicari orang bugis itu. Tapi dihalangi sama keluarga. Harus nyawa. Dibayar nyawa. Prinsipnya orang tua saya. Waktu itu seperti itu. Memang sih kita gak punya. Tapi dari. Saya sendiri itu. Nekat. Seperti itu. Pengen cari ilmu. Akhirnya. Namanya orang tua ya. Anaknya meninggal otomatis kan marah. 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 Terus pas kemasnya pulang itu. Espresinya gimana? Loh langsung nangis-nangis. Saya dipeluk. Saya di. Wih. Diselamati saya. Dipotong kambing orang tua saya itu. Jangan pikirkan. Ada yang tinggal truk. Cok hidup lagi. Bahagianya kayak apa? Bahagianya. Mada sebuah anak lho pokoknya. Tak pikir sudah meninggal beneran. Nggak. Dicudit pipi saya ini. Asli nggak ya. Asli nggak kan gitu katanya. Iya. Makanya waduh. Peristiwa itu sangat menegangkan. Akhirnya ya sampai detik ini ya. Terkenalnya ya wis. Terkenalnya. Sudah meninggal hidup lagi. Hidup lagi ya. Nah cuma dari ilmu tersebut lah pengaruhnya. Namanya ilmu klerot itu. Ilmu sabar itu. Nah seperti itu mas. Terima kasih mas. Atas waktunya. Sudah berkenan mau. Menceritakan tentang pengalaman mas. Dulu ya. Kami dari tim ekspedisi Kangodeng. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. 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 Terima kasih. Rahayu. 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 Rahayu.